Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Dan bahagia juga di dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Selamat datang di channel Camujib TV Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini lebih berkembang lagi untuk menyampaikan kebaikan Dan disini ada sebuah rukisan daripada kawan-kawan sekalian yaitu Ustaz Kazim Ilyas Adakah benar wujud UFO dan dinosaurus? Betul tak? So, saya penasaran Jom kita tengok videonya Let's go Agar ini daripada Alkafi Productions Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya ya Yap, betul Terima kasih Join juga guys untuk support Oxford panggil saya lebih awal daripada tonton panggil Subhanallah, tonton Kira-kira hebat Oxford Dia benar-benar faham, benar-benar faham Jadi saya pergi, dia kan malam awal saya melawat dekat Oxford punya museum Dia tunjukkan saya rangka dinosaur Tinggi ini lah lebih kurang, tonton pun dah pergi lah Tinggi ini lah Mosa, rasa-rasa ni Dinosaur Mak Saleh tu tanya saya, pengurus muzium tu Tempat awak ada lah benda ni? Tak ada, kalau ada pun cik-cik, kuku-kuku dia, gigi-gigi dia ke? Jumpa kat Pahang tu, gigi-gigi dia ke? Tak ada lengkap macam ni, anak dia, bapak dia semuanya ada Oh tempat kami ada Saya mula terfikir, kenapa dinosaur hanya ada dekat Amerika dan di England dan di Rusia sahaja? Kenapa tak ada kat Singapura, Brunei, Sabah, Sarawak? Adakah dia hanya hidup di sana sahaja? Ataupun apa cerita tentang dinosaur? Tapi saya malah nak fikir panjang-panjang tentang-tentang Lantak ke dia lah Saya jawab Allah kata pada malaikat Aku nak jadikan manusia sebagai khalifah atas muka bumi Yang mentakbir, yang mengurus, yang nak jaga, yang nak memajukan bumi ni Allah pergi pada manusia Maknanya, tidak akan ada siapa pun yang boleh challenge manusia Bagaimana nak menguruskan dunia Nak buat jalan, nak buat bagunan, nak buat rumah, nak buat parlimen Nak buat masjid, nak buat surau Manusia yang buat Tak ada satu benda yang boleh lawan Itu nama dia apa? Khalifah Kalau lah Nabi Adam turun Dinosaur masih hidup di zaman Nabi Adam Agak-agak Nabi Adam boleh buat rumah Buat rumah, dinosaur menjengor Buat apa tu Haa, sudah Bila nak maju Nabi Adam dan anak keturunan dia? Itulah jawapan dia Tuan-tuan bayarkan sampai sekarang Dinosaur masih ada Ada, tuan-tuan Setiap hari Sabtu 10.15 dia muncul Habis ranap Bangunan dan pencawan elektrik di Jepun Tuan-tuan macam tak aturamentaruh, tengok Bayarkan raksasa masih ada Boleh hidup ke? Syahalam ni, tuan-tuan KLCC pun dilanggar sekali Bila nak jadi khalifah? Maka Allah jadikan dia khalifah Ada tak binatang besar? Ada Nama dia apa? Gajah Manusia boleh kontrol gajah Naik atas gajah Main bola dengan gajah Melukis dengan gajah Tarik kayu balak dengan gajah Allah bagi pada manusia Kalaulah dinosaur tu masih ada Dia nak kontrol apa tu? Subhanallah Okay Ustaz Soalan UFO? UFO UFO Ini saya jadi imam Habis main Jumaat dia tanya Saya pengkaji persatuan UFO Kenapa Ustaz tak percaya ada UFO? Saya kata kalau ada, ada sah Abang ahli persatuan? Saya ahli persatuan Dah jumpa belum? Belum Dah pun lama masuk persatuan? Sepuluh tahun Tak nak jumpa lagi? Tak pernah Oh itu macam mana? Abang kat masuk persatuan yang tak wujud je mana? Abang dah alih dia juga Kita dah bukti gambar, video, apa semua Abang gambar tu orang boleh buat abang Video pun orang boleh buat abang Tak adalah Ustaz Kita tak nak fikirkan Mungkin ada makhluk tempat lain Ustaz Dia datang buat piramid Semua kita tak tahu Ustaz Macam inilah abang Abang apa yang abang faham ini UFO? Okay Ustaz Kalau dia terbang Dia radar tak boleh detect Radar Tentera ke radar Dia tak boleh detect Dia laju Dia tak dapat Dia macam kalis detect Macam hari tu di Perancis Ada pesawat Perancis Ada kejar dia lah Tapi tak dapat kejar Memang laju Dan tiba-tiba je dia datang Di rumah tu orang Dia hilang Maknanya Dia lebih laju Pada manusia Dia lebih canggih Pada manusia Begitulah lebih kurang Ustaz Habis tu abang nak letak Di mana ayat Quran? Laqada khalaqunal insana Fi ahsan Sesungguhnya Kami jadikan manusia Sebaik-baik bentuk kejadian Allah sebut Allah jadikan manusia Sebaik-baik bentuk kejadian Kalau abang kata Ada makhluk lain Lebih canggih Daripada manusia Di mana abang nak letak Quran? Dia ada injin abang? Dia bunyi injin tak? Lampu tak? Lampu tak? Kalau begitu orang naik bang Betul Abang beli radar Daripada mana? Dari Amerika Yang buat cerita UFO tu mana? Amerika Kalau begitu Mereka lah yang mencipta Pesawat yang tak dapat Dikesal oleh radar Yang masuk dalam negara orang Mereka yang mencipta radar Mereka yang mencipta pesawat Dan mereka lah yang mencipta Cerita tentang UFO Senang cerita abang Tuan-tuan nak tanya apa? Al-Quran smart Ustaz Macam tempat kita orang Apa? Macam hujan Memang dia orang syorkan Supaya masuk dalam rumah Jangan kena hujah lah Sebab dia ada asid Oh gitu pula Itu sekarang air hujah pun Jangan kena ustaz Bahaya asid Ya ke akak? Akak baca dah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 11 Allah Ta'ala kata apa? Ada empat benda Yang Allah Ta'ala sebut Dalam surah Al-Anfal 11 Kami jadikan hujan Daripada langit Turun daripada langit Tuan-tuan Saya naik ke peterbang Balik umrah Baru lepas ni Naik ke peterbang Yang paling baru sekali Saudi Airlines Allah Saya masuk-masuk Pramugari tu kata Ustaz Kazim Kena aku pula dia ni Malaysia lah Philippine Saya orang Kuantan lah ustaz Oh muanda cakap lah Orang nampak tu-tuan Kuantan Kerja Saudi Belum terbang Belum apa-apa Dia tutup dah Air kak Awas dia tutup Belum penumpang pula Habis masuk Ustaz Empat orang je naik ustaz Oh sudah tuan-tuan Saya tidur tuan-tuan Sudah-sudah orang selimut Rupanya pramugari Selimut Allah Masya Allah Auranya tuan-tuan Dia selimutkan Saya risik Dia tak tepuk Tak tepuk Dia terbang 37,000 kaki 37,000 kaki Balik semalam Saya pergi Naik Ipoh Senai ATR 700 ATR Malino Air 15,000 kaki 15 Habis ceramah di Johor Saya pergi ke Langkawi Saya naik helikopter Kawan saya 2,000 3,000 kaki 37 14,000 15,000 2,000 3,000 kaki Soalan Kalau agak-agak Terempas Mana yang lebih teruk 37 15 3 Yang makin tinggi Makin Teruk Tuan-tuan panjat tu Jatuh Dengan panjat kipas ni Mana teruk Yang nu mati Yang ni patah kaki Makin tinggi Lajunya Momentumnya lagi Lagi laju Hujan Ini mesti ketinggian yang tinggi Tuan-tuan 0.10 km sejam Tetap sama Tuan-tuan Allah Masya Allah Allah Sebutlah Quran Untuk apa? Untuk membersihkan kamu Allah Apa yang disampaikan oleh Ustazah Kazim Ilyas Masya Allah La hawla Wa la quatilla Billah Al-Azim Pasal UFO Dan dinosaurs Yang mana memang Ya Bertentangan sekali Dengan Al-Quran Dan yang terakhir Masya Allah Apa yang disampaikan Ya Kalau kita bayangkan Istilahnya Betapa sucinya Allah Subhanahu Wa ta'ala Subhanallah Masya Allah La hawla Wa la quatilla Billah Al-Azim Dimana Kalau pesawat jatuh Ya kan Dengan ketinggian Ketinggian itu sendiri Ketinggian Tinggi 3.000 30.000 15.000 2.000 Pasti yang paling Istilahnya Tahu Adalah yang tinggi Tapi Kalau kita lihat hujan Ada Langit Ya kan Ada awan Yang atas Bawah Tengah Tapi Allah Subhanallah Buat sama Dan tak ada Yang menyakiti kita Allahu akbar Itulah kasih sayang Allah Subhanallah Al-Rahman Al-Rahim Allahu akbar Dan Alhamdulillah Semoga ini Menambah wawasan kita semua Menambah Keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menambah Kekuatan iman kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Ini pentingnya kita belajar Pentingnya kita mendengarkan Ceramah-ceramah Daripada ustaz Ustaz di Indonesia Malaysia Dimanapun Karena yang disampaikan itu Sesuai dengan Al-Quran Dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Sehingga pengetahuan kita Keyakinan kita Kecintaan kita Kepada baginda Semakin kuat Dan semakin besar Nah disitu Iman Disebutkan Al-iman Yazidu wayangkus Yazidu bita'a Wayangkus bil ma'usya Iman itu Bertambah Karena kita Melakukan kebaikan-kebaikan Seperti mendengarkan Ceramah Mendengarkan nasihat-nasihat Dan melakukan Kebaikan-kebaikan Dan iman kita Akan lemah Akan berkurang Apabila kita Melakukan Maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu berbuat dosa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka daripada itu Kuatkan iman kita Dengan memperbanyak Perbuatan baik Dan juga Mendengarkan ceramah-ceramah Mendengarkan nasihat-nasihat Untuk diri kita Insya Allah Dengan seperti itu Hidup kita bahagia Di dunia Maupun di akhirat Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Saya Bapak Nududri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Selamat menjalankan Ibadah puasa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa